Mesin Petualangan Untuk Ulang Tahun Nobita Ah, bagaimana? Apa kata teman-teman? Teman-teman setuju mau datang kan? Nah, kalau begitu kamu harusnya senang dong. Hari ini kan hari ulang tahun kamu, Nobita. Tapi si Suka. Tapi si Suka. Degi Sugi bilang sudah mengerjakan semua PR musim panas sampai selesai lho. Tahu tidak, tebal semua PR-nya kira-kira sampai segini. Dia memang hebat dan luar biasa. Dia tidak hanya hebat, tapi lebih dari hebat. Degi Sugi itu bisa melakukan apa saja lho. Hebat ya. Aku juga mau dibilang hebat seperti itu. Kalau begitu kamu harus berusaha lebih dong. Supaya dibilang lebih hebat juga. Bagaimana caranya? Aku ini kan lemah. Nilai-nilaiku selalu jelek. Dan dalam olahraga juga aku payah. Setelah kamu sebut semua itu, Benar, kamu memang jauh dari hebat. Pokoknya aku ingin dibilang hebat oleh si Suka. Walaupun cepat sekali juga tidak apa-apa. Aku mau. Aku mau, Doraemon. Aku mau. Iya, iya. Baiklah. Game membuka pintu. Ini hadiah ulang tahun dariku. Jadi dengan alat ini aku bisa dibilang hebat sama si Suka ya? Itu tergantung situasinya dulu. Tergantung situasi? Aku kan maunya alat yang bisa bikin aku dibilang hebat. Yang begitu tidak ada. Ini menyenangkan lho. Kalau masuk ke pintu itu, kamu akan berpetualang ke banyak tempat dan mengatasi rintangan. Tingkat kesulitannya mudah, sedang, sulit. Ada yang mudah, sampai level yang benar-benar sulit untuk diatasi. Kalau kamu mendapat kesulitan, aku akan membantu kamu untuk memberikan petunjuk. Sampai kamu menyelesaikannya. Ya, baiklah. Aku akan ajak si Suka bermain bersama. Dengan petunjuk yang diberikan Doraemon, aku akan selesaikan game ini. Dan pada akhirnya si Suka... Nobita, kamu hebat. Dia pasti akan bilang begitu. Aku sudah putuskan kalau ucapan hebat dari si Suka akan jadi hadiah ulang tahunku. Ternyata yang kamu pikirkan cuma sebatas itu. Nobita, selamat ya. Aku membuatkanmu kue. Terima kasih. Aku sangat suka kue buatan si Suka. Eh, kita main game petualangan sama-sama yuk. Di game ini ada dua dunia yang harus diselesaikan. Kalau kita sudah menyelesaikan keduanya, di akhir cerita ada hadiah makanan lezat sudah menunggu kita. Hah? Makanan lezat? Itu memang makanan untuk ulang tahun kamu. Sekarang masukkan hadiahnya ke dalam kotak harta ini. Nanti bisa kalian dapati lagi kalau gamenya sudah tamat. Mau masukkan apa? Bagaimana kalau kue ini saja? Baiklah, ayo mulai. Oke, persiapannya selesai. Sekarang kalian berdua berdiri di depan pintu itu. Nobita! Nah, Nobita. Sebut kata kuncinya. Pintu terbukalah. Ayo, kita mulai. Selamat bersenang-senang. Gelap sekali ya. Penasaran deh dunia gamenya seperti apa. Selamat datang di dunia game. Mula-mula pilih dulu level yang kalian inginkan. Lalu tekan tombol start-nya. Tantangan pertama adalah menemukan kunci di antara kotak-kotak ini. Kesempatan kalian tiga kali. Kalau sampai salah pilih, hukuman akan menanti. Di sini. Nobita, itu hanya ular mainan. Mungkin yang benar ini. Tunggu, tunggu. Kita harus berpikir matang-matang dulu. Lihat, ada. Selamat. Kalian berhasil. Wah, Sitsuka hebat. Ya ampun. Posisi mereka malah terbalik. Tika, Nobita. Pergi dari sana. Jangan makan buah-buahan itu. Kalau kamu makan, penjagiannya akan datang. Lanjutkan petualangannya. Sitsuka, ayo kita jalan lagi. Tolong. Nobita. Menakutkan. Nobita, tenangkan dirimu. Kamu meninggalkan Sitsuka jauh di belakang. Gak wat. Sitsuka, maaf. Aku takut ada tegurang hidup. Kena kalian, kena kalian. Kenapa kalian di sini? Kok mereka bisa ada di sana? Itu karena... Nobita, selamat ya. Kok gak ada siapa-siapa sih? Padahal tadi kita kan diundang. Ngomong-ngomong ini pintu apa ya? Coba kita masuk saja. Di sini tertulis, ucapkan pintu terbuka lah. Berarti... Pintu terbuka. Terbuka. Masa karun baru telah dikonfirmasi. Sampai nanti ya. Apa mungkin mereka masuk di saat itu ya? Tapi Nobita, kamu benar-benar payah. Masa kamu meninggalkan Sitsuka sendiri, ya? Iya, benar sekali itu. Tapi itu kan... Tapi, Jayan dan Sunil, aku senang kalian datang membantu kami. Benarkah? Iya, percayakan saja semua pada kami. Kenapa? Tunggu aku. Wah, airnya cernih sekali. Apa mungkin kita disuruh memancing ikan, ya? Ayo, teman-teman. Setelah menyeberang jembatan ini, kita akan sampai di garis finis. Kau sepertinya mirip dengan seseorang yang kukenai. Siapa dari kalian yang telah menghancurkan tong minumanku? Dia orangnya. Aku tidak sengaja maafkan aku. Aku hargai kejujuranmu. Sekarang aku akan menjelaskan permainan selanjutnya. Kalian harus menyeberangi jembatan ini sambil menggendong tong. Hah? Hanya itu saja? Benar sekali. Tapi jembatan ini akan hilang dalam waktu dua menit. Kalau sampai jatuh, kalian tidak akan bisa pulang ke dunia kalian. Nobita, hati-hati. Itu bukan tong biasa. Tong itu akan terus bertambah berat setiap detiknya. Lebih baik kalau kalian membawa tong itu bersama-sama. Kalau tidak kulakukan sendiri, aku akan kehilangan kesempatan untuk dipuji Sitsuka. Aku bersedia. Oh, mari kita lihat. Mulai waktunya. Hei, Nobita. Itu, waktunya sudah berjalan. Nobita, ayo cepat. Kamu tidak apa-apa membawanya sendiri. Tidak apa-apa. Berjuanglah, Nobita. Laki-laki harus kuat. Berusaha lah. Nobita, sebaiknya kamu minta bantuan teman-teman. Tidak. Nobita, tidak ada waktu lagi. Cepat, mereka tolong saja. Jayet, Nobita. Juna, sudah dibuka. Menyeberang saja duluan sana. Nobita! Sejak kapan tongnya jadi besar begini? Nobita, kalau buru-buru mungkin masih sempat. Aku akan membantumu. Ayo, cepat, cepat, cepat Untung masih sempat Syukurlah Tadi itu menegangkan sekali, tapi seru ya Iya, benar Ini semua gara-gara kamu sih, Nobita Jayan, kamu memang sangat kuat Benarkah? Benar-benar hebat Gak juga kok Tadi aku hanya ingin menolong Nobita saja Jayan hebat Jayan yang dipuji Kalian berhasil Lewat pintu ini menuju stage berikutnya Ayo, kita selesaikan stage selanjutnya Iya, ayo Ayah Doraemon Buat stage selanjutnya, jadi stage yang bisa aku selesaikan dong Apa ya? Setahuku kalau game menembak, kamu sering dapat skor tinggi kan? Bagus Kalau itu aku mesti punya harapan Teman-teman, ayo kita berangkat Ke stage selanjutnya Selanjutnya Ya, karena dia sedang ulang tahun, tidak apa-apa lah Pintu terbukalah Apa ini? Seperti mainan anak TK? Suneo, jangan bilang begitu dong Iya Selamat datang para mainan Kamu siapa? Mencurigakan Aku adalah orang buat teman Mainan ini adalah mengalahkan sang monster Tapi ini bukan permainan biasa loh Satu mobil ini untuk dua orang Kalian akan bertugas sebagai polisi Selamatkan konta dan kalahkan monster Sebelum menembak, kalian harus menjawab pertanyaan Satu pertanyaan batas waktunya 5 detik Ayo kita lakukan Kalau tahu jawabannya, silakan tekan angka di sini Kalau benar, kalian akan terus maju Monsternya akan menjauh dari kota Tapi kalau jawaban kalian salah Monster yang akan mendekati kalian Dan apa yang akan terjadi? Baik, tentukan level permainannya Oke, kita pilih yang mudah saja Nggak, jangan Kalau terlalu mudah malah membosankan tahu Nah, Shizuka Mau sama-sama denganku kan? Iya Aku dudukkan loh Jangan khawatir Silahkah, Nobita malah dapat level yang sulit Nobita Tidak masalah Ini semua demi mendapat pujian dari Shizuka Eh, kamu bisa Nobita Aku ini jago menembak loh Aku sih jagonya menghitung cepat Ayo, semangat ya Pertanyaannya Ayo cepat hitung, Nobita Aku tahu Aku tahu Dadah Kuat ya Aku tahu Aku tahu Berhasil Kamu ini gimana sih, Nobita Lihat itu Monsternya sudah di depan mata kita Doraemon Beritahu aku jawaban selanjutnya dong Itu tidak mungkin Pertanyaan Cepat hitung Cepat hitung Aku tahu Aku tahu Berhasil Kita berhasil Jangan dimasukkan ke hati ya Cuma permainan Sunio, kamu hebat Itu hanya kebetulan saja kok Sekarang Sunio yang dipuji Lakukan sesuatu dong Baiklah, aku akan pilihkan game yang mudah Apa game berburu binatang saja ya Dan petunjuknya adalah Jadi gelap Ada apa ya Ini kan hutan savana di Afrika Aku jatuh Doraemon Halo semuanya Kenapa kamu kesini Jadi gara-gara itu Sekarang mesin gamenya rusak Kalau begitu kita gak bisa keluar dari game ini Mungkin Apa kamu bilang? Jangan bercanda Betul Jangan bercanda Bukan salahku Semua ini Gak-gak-gak Gak-gak Kita keluar dengan pintu kemana saja Iya juga ya Sebenarnya alat dari kantongku Jadi tidak berfungsi Di dalam dunia game ini Apa? Eh jangan bercanda Bagaimana sih? Itu juga bukan salahku Memang dari sananya Seharusnya dengan menyelesaikan game ini Kita bisa keluar Sekarang kita gunakan Bantuan petunjuk game ini saja Dan biar pemandunya saja Yang bicara langsung Permisi Bagaimana caranya kami melanjutkan permainan? Aku tidak tahu Cepat beritahu kami Kami sudah gak tahu Harus melakukan apa nih nenek Nenek? Hah Pikirkan saja sendiri Tolong kami ya Penyihir cantik Benarkah? Gak usah yang merepotkan Cukup berikan saja kami petunjuk Iya-iya Anda benar-benar cantik loh Baiklah Kalau kalian berjalan terus mengikuti tanda ini Di ujung jalan nanti Kalian akan menemukan pintu keluar yang seperti ini Lihat Tanda panahnya menuju ke sana Golnya pasti di sana Ayo Pintu keluarnya tepat berada di atas benteng ini Ya sudah Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat Tapi sepertinya ada yang aneh Apa benar alat itu bisa dipercaya? Hmm Seharusnya pintu itu memang ada di sini Kok aneh? Di bawah ada pintu rahasia Benar ini tempatnya Tapi gak ada kok Yang benar dong Doraemon Ah Kita tanyakan saja pada sang penyihir Baiklah Kenapa lagi? Kalian mengganggu acara minum soreku saja Maaf Tapi kenapa pintu finisnya tidak ada di sini? Tidak ada ya? Kalian keduluan oleh si monster ini Itu dia Bersulang Gak salah lagi Monster hutan tadi Iya Apa gak ada jalan pintas menuju ke sana? Aku sedang mencarinya Sepertinya kita harus melawan arah dari tanda panah Ini kan Hutan sihir tadi Beruntung Sekarang kita harus segera merebut pintu keluar itu Monster itu gak akan kumaafkan Itu mereka Doraemon Apa monster itu punya kelemahan? Iya Kekuatannya lemah Kalau dia tidak minum anggur Oke Kalau begitu kita pecahkan dulu gentong anggurnya Senangnya Aku sudah minum banyak Minuman ini memang bisa menyenangkan setiap orang Karena itu namanya saja anggur penyejuk jiwa Apa yang kalian lakukan di sana? Sebaiknya cepat kembalikan pintu dan harta karun kami Kalau tidak kami akan hansurkan semua tong ini Apa maksud kalian? Hentikan Ayo cepat kembalikan Ayo cepat kembalikan Ayo cepat kembalikan Untuk menyegel monster itu Batu ini ya Oke Nobita Awas Nobita Awas Nobita Tolong Aku tidak bisa merendah Wah Itu pintu keluarnya Baiklah Aku sudah dapat pintunya Kotaknya Di dalamnya ada hadiah dari Sizuka Nobita 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 Dia akan kau bisa melenang Nobita Nobita Jangan memaksakan diri Hadiah Hadiah dari Sizuka Hadiah Sizuka Aku harus mengambilnya Nobita Apa boleh buat Junio Oke Jayan Kotak Hartaku Nobita Tadi hebat Loh Kotak Kotak Hartanya Ini disini Syukurlah Nobita Terima kasih ya Nah Ayo semuanya Kita pulang Satu Dua Pintu Terkebersalah Aku sudah siapkan ini Sebelumnya Apa Ini semua Bentar Semuanya enak Enak Loh Joraemon Terima kasih ya Nah Semuanya Silahkan duduk Dan makan Teman-teman Terima kasih hadiahnya Wah Ini kan Wah Keliatannya enak Nobita Ini hebat Kamu dengar Nobita Akhirnya Sizuka bilang Kamu hebat Syukurlah Tapi itu maksudnya Makanannya Hebat 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 kan Tobita Hebat Hebat Lantikan Aku Kas Aku Aku Terima kasih